Intro Inilah hasil karya dari seniman pelukis perempuan asal Yogyakarta yakni Kartika Avandi, Nunung WS dan Dian Anggraini adalah pameran yang bertajuk Matahari 3 di pojok terakota. Tajuk tersebut diambil dari bagian utara Yogyakarta sebagai dasar analogi atas kesadaran pemetaan seni rupa sementara pojok terakota sendiri karena lokasi pameran yang berada di pojok dengan adanya keasrian alam. Bertempat di rumah Dian Art Studio, Jalan Matematika, Dusun Pojok Tiasan, Jondong Catur, Depok Seleman. Pameran ini digelar mulai 21 Juli hingga 21 Agustus 2023 mendatang. Pameran ini merupakan gelaran pertama kali oleh ketiga seniman tersebut sebagai bentuk dedikasi atas hadirnya rumah Dian Art Studio. Studio seni ini memiliki ruang alternatif yang mewadahi aktivitas para perupa dengan kecenderungan sebagai praktik seni rupa, seni tradisional, workshop seni berbasis lingkungan, pendidikan, dan sosial masyarakat. Hadir sebanyak 27 karya seni yang meliputi karya seni lukisan, instalasi, dan patung dari ketiga seniman tersebut yang telah melalui beberapa pertimbangan seperti waktu, tempat, dan aspek seni lainnya. Mata Hari Tiga ini juga menjadi bagian mendinamisasi, memiliki ruang ekspresi di setiap secara terbuka sudah bisa diakses. dan harapannya Matahari Tiga ini juga menjadi bagian mendinamisasi peta seniman upaya yang berada di Jakarta khususnya dan Indonesia karena kita tahu bahwa bagaimana perkembangan seni rupa itu sangat besar banget dan kami berharap apa yang kami lakukan itu akan menjadi untuk mewarna juga pengembangan seni rupa itu sendiri. Diketahui ketiga seniman Matahari Tiga ini telah aktif menjadi seniman sejak tahun 1980-an silam dan memiliki ciri khasnya tersendiri dalam membuat sebuah karya. Seperti sosok Kartika Afandi yang merupakan seniman yang memerdekakan diri dari konstruksi sosial dengan tidak memilih boneka sebagai permainan namun lebih memilih warna untuk berkarya. Sementara seniman Nunung WS merupakan sosok perempuan penghayat format abstraktif magis, mistis, dan religius yang kental dan melekat pada karyanya dan Dian Anggra ini yang menggambarkan ketegangan antara idealisme progmatisme dan isu moralitas yang bergerak berkesenambungan untuk melahirkan makna. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Aurora Rahma, Adi TV